Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinastain alamuritun ya wadin Masyarakat wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi adma'in Amma ba'ad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga pengambangan dakwah al-bahjah Sendang sumber cirebon Radiuku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat radiuku Dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya Di pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya rahmat alamin Alhamdulillah sahabatku di hari ini Di hari ahad pagi Kita dapat bersuah kembali sahabatku Dalam program Sambut Mentari Edisi 23 Rojab 1442 Hijriah Atau 7 Maret 2021 Masehi Dan di ahad pagi ini kita akan kembali belajar Bersama Al-Ustadz Maulid Sahabatku ya Dengan kajian kitab Dan bagi sahabatku yang membeli kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu kitabnya ya Dan juga alat tulisnya Sahabatku Dan informasi bagi sahabatku semuanya Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Barangkali dirasa audionya kurang jelas untuk didengar Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Sahabatku di www.radiuku.com Atau bisa melalui facebook radio kucirbon Sahabatku Baik Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Maulid Langsung saja kita sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah Alhamdulillah amin Baik Ustadz di kesempatan Sambut Mentari edisi kali ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? InsyaAllah tema kita masih tentang Wasiat taqwa kepada Allah Ta'ala Iya baik kita buat dulu sehat untuk pemaparan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'inu ala umurid dunia wal din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Imamil muttaqin wa qaidil gurri muhajjalin Habibina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alim wal hakim Rabbi syrahli sodri wa isirli amri wa ahlil uqdata milisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una Wa alzirna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna biibadika as-salihin Allahumma inna na'udhubika min almin la yanfa' Wa kalbin la yakshak Wa nafsin la tashba' wa dakwatin la yustajabu laha amma ba'du Hadratul muhtaram wal muqarram Yang senantiasa kita hormati kita Cintai selalu guru kita Buya Yahya beserta keluarga Hafizahumullahu ta'ala Wa ra'ahum Mat'anallah bituli hayatihim Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau Dan keluarga sehat walafiat Allah berikan panjang umur Dan juga Allah mudahkan segala urusan-urusannya Tak lupa yang kami hormati Kang Irfan Beserta kerua radioku semuanya Dan juga para sahabat, para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah masih Memberikan anugerah ni'mat-ni'mat yang begitu banyak kepada kita Ni'mat sehat, ni'mat panjang umur Dan tentunya ni'mat kita dibudahkan oleh Allah ta'ala Dalam melakukan segala aktivitas kebaikan kita Hingga kita bisa menyambut pagi hari ini Dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah ta'ala Mudah-mudahan semua ni'mat yang Allah berikan kepada kita Bisa kita syukuri Dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah ta'ala Dan menjadikan kita agar mudah Untuk mendapatkan ridho Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada Kembali kita dalam belajar dengan kitab Wasoyal Abba'lil Abda' karya Syekh Muhammad Syakir Kita masih dalam tema Kita masih di pelajaran yang kedua Pelajaran kedua yaitu tentang wasiat taqwa kepada Allah ta'ala Dikatakan sebelumnya bahwasannya Nasihat beliau kepada kita adalah bahwasannya Allah ta'ala maha mengetahui segala gerak-geri kita Allah maha mengetahui semua yang ada dalam diri kita Dan apa yang kita lakukan Dan Allah juga maha kasih Allah maha rahmat Tetapi Allah juga maha keras siksanya Jadi Allah punya siksa yang sangat pedih kepada kita Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggarannya Kemudian disini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Nafa'an Allah bihi wa bi'udumihi wa bi'asrarihi Fiddaraini ila'an qala Ya bunaya Inna fi ta'atillahi minal laddati warahati Ma la yu'rafu illa bitajribati Wahai puteraku Sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada sesuatu yang tidak diketahui Yaitu berupa kenikmatan Berupa kelezatan Kecuali kalau kamu mencobanya Jadi disini nasihat beliau kepada kita adalah Bahwasannya Sesungguhnya dalam ta'at itu Senikmat Ada kelezatan, ada kenikmatan Yang gak bisa kita rasakan Ya kecuali kalau kita mencobanya Dan mencobanya butuh proses yang sangat panjang Pelan-pelan, pelan-pelan Sedikit demi sedikit istiqamah Nanti pada puncaknya Seseorang yang melakukan sebuah ketaatan Mungkin awalnya berat Tapi nanti pada akhirnya Dia akan merasakan Sebuah kelezatan di dalam ketaatan tersebut Faya bunayya istamil ta'ata maulaka Ala sabili tajribah Wahai anakku, wahai putraku Gunakanlah Pergunakanlah ketaatan kepada Tuhanmu Dengan cara kamu mencoba dan menguji Kamu mencoba Cobalah Berusaha untuk selalu Mempraktekannya sedikit demi sedikit Ayaman berhari-hari Litu diri kahadil laddata Agar kamu bisa mendapatkan Kenikmatan ini Kelezatan ini Contohnya misalnya Orang ingin merasakan Lezatnya baca Quran Baca Quran apakah lezat? Nikmat baca Quran Solat apakah nikmat? Nikmat solat itu Mungkin kalau kita sekarang Yang masih Karena kita masih malas Dan kita tidak bisa istiqamah Ketika melakukannya Kita merasakan Kok berat ya Tidak enak ya Iya Tapi coba terus Di istiqamahi Di istiqamahi Nanti pada akhirnya Akan merasakan kelezatan tersebut Seperti dikisahkan Kalau tidak salah Al-Habib Muhammad Jamalulayl Atau siapa Pokoknya Jamalulayl Marganya beliau Kami lupa pasti Kalau tidak salah Muhammad Jamalulayl Beliau itu Luar biasa Saking nikmat Yang membaca Al-Quran Disebutkan dalam kisahnya beliau Kalau bulan Ramadan Beliau tidak mau membaca Quran Bulan Ramadan Beliau di siang harinya Maksudnya Di siang harinya Beliau tidak mau membaca Quran Jadi baca Qurannya Hanya di malam hari Di siang harinya Beliau hindari Untuk membaca Quran Loh kok begitu Bukankah bagus Bulan Ramadan Memperbanyak baca Quran Iya Kata beliau Kalau aku ini Saking lezatnya Membaca Quran Jadi setiap Aku membaca Quran Aku merasakan Lezat manisnya Seperti madu Dalam lisanku Jadi saking nikmatnya Jadi kalau baca Quran Beliau merasakan Kayak ada manis Dalam mulutnya Beliau Nah kalau siang harinya Ramadhan khawatir Nanti tertelan Aku puasannya batal Saking nikmatnya Membaca Al-Quran Ini makomnya Makom mali Seperti itu Akan merasakan Kelezatan Tapi nanti Lama kelaman Kalau bagi kita ya Mungkin masih Tidak masih berat Tapi lama kelaman Bakal juga bisa merasakan Kalau istiqamah Dan kamu Agar kamu coba Kamu coba Kamu tekuni Kamu istiqamahi Nanti Nafsika Tabiatnya asli Maka Maka sabarlah Kamu sukai Tapi setampil besar pun Dia tidak bisa disapi Akan senantiasa Ya mungkin Nyusuh ke ibunya Kalau tidak disapi Tapi kalau disapi Dia bakal nangis Tapi anaknya itu Hanya pertama kali Tapi nanti Lama kelaman Bisa dengan Sendirinya Nah itu Sama demikian Nah nafsu kita ini Diajak untuk ibadah Melakukan ketuatan Awal-awalnya Mungkin berat Tapi kalau ditekuni Yang sabar Istiqamah Nanti akan menjadi Kebiasaan Gampangnya Kalau sudah kita tekuni Nafsunya bakal tunduk Ya kan Kayak ulama Para awliya Para kasih Allah Atau sekelasnya Baginda Nabi SAW Itu orang-orang Yang nafsunya sudah Mereka tundukkan Mereka punya nafsu Tapi sudah tunduk Nafsunya Dalam sebuah hadis Disebutkan bahwasannya Baginda Rasul S.A.W Ketika sholat Hatta tawar Ramaduq Sampai kedua kakinya Nabi Bengkak Bengkak kedua kakinya Nabi Saking lamanya Berdiri Di dalam sholat Berarti itu Sangat-sangat Payah sekali Maksudnya Sangat lama sekali Berdirinya Nabi Ya kalau kita Merasakan demikian Pasti tidak kuat Jadi Jangan dengan bengkak Kita pegal sedikit Sudah kerasa Dan kita tidak betah Langsung duduk Tapi ini baginda Nabi S.A.W Beliau Saking mungkin menikmatinya Ternyata sudah Bengkak kakinya beliau Saking lama berdirinya Ya Kalau kita beda Kalau kita misalnya Main bola lah Contoh Ini kita Kita analogikan Dengan hal lain Diumpamakan Orang main bola itu Karena dia merasakan Lezat Nikmat Kesenangan Kesenangan Di dalam Main bola Sehingga dia Tidak merasa Ketika main bola Mungkin kakinya Nendang kaki orang Berdarah Kukunya lepas Itu ketika Permanen tidak terasa Kapan mulai terasanya Ketika sudah selesaikan Ketika sudah selesai Baru ketika basuh kaki Aduh kok perih Nah Jadi Tapi kenapa Waktu main bola Tidak terasa Karena ketika main Dia merasakan Kesenangan Dia menikmatinya Dia sedang menikmatinya Sehingga tidak bisa Merasakan sakitnya Nah begitu pula Orang yang sudah merasakan Nikmatnya ibadah Sakitnya tidak bisa Dirasakan Capeknya tidak terasa Yang ada Dia semakin 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 dia Terjun di dalam Ketoatannya Semakin dia Masuk di dalam Ketoatan Semakin dia merasakan Kelezatan dan Kesenangan Nah itu butuh Pro Itu butuh proses Panjang sekali Ya Makanya kenapa Kok kita baca Quran 10 menit Sudah terasa Mata Kok berat Sepet sekali matanya Tapi ketika kita Di depan HP Di depan Televisi Atau di depan Lair komputer Untuk kesenangan Yang kita senangi Main game Atau nonton Film yang kita senangi Ternyata Tidak merasa berat Padahal Tumatah sudah sampai Merah-merah Tapi tidak kerasa Sakitnya Karena menik Menikmati Nah mungkin Awalnya berat Dipaksa Ayo coba dipaksa Lama-lama kan senang Nah begitu pun Dengan ketoatan Kalau pengen Merasakan lezatnya Toat Maka Yang istiqamah Yang istiqamah Yang sabar Di dalam melakukannya Karena memang Nafsu pasti bertentangan Ya bunaya Wahai puteraku Unzur ila nafsika Hina makunta Fil maktabi Wahai puteraku Coba kamu lihat Kata beliau Kepada dirimu Hina makunta Fil maktabi Ketika kamu Di atas Ketika kamu Di hadapan Mejamu Tata alam Alqiraatawal kitabah Kamu membaca Kamu belajar baca Belajar menulis Kamu disuruh Di perintah Untuk menghafal Al-Quran Al-Qur'an 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 Bukankah ketika itu Kamu tidak suka Dengan meja Dan kamu tidak suka Dengan gurunya Ini awal-awal Anak ketika disuruh Belajar Pas masih kecil Pasti butuh Paksaan Ayo disuruh Belajar Nanti kalau mau Nanti kalau bisa Dikasih ini Dikasih hadiah Itu awal-awalnya Seperti itu Dan kamu berkeinginan Kamu pengen bebas Sajalah Nah sekarang Kata beliau Kamu hari ini Kamu telah sampai Kepada pangkat Kepada tingkatan Dimana kamu mengetahui Ternyata Ada Fa'edah sabar Ternyata Dulu sabarnya Saya itu Ada fa'edahnya Ketika saya sabar Belajar Di depan meja Sabar Ternyata sekarang Bisa merasakan Kelezatannya Belajar saat itu Ketika sabar Dan kamu tahu Bahwasannya Sesungguhnya Gurum itu Sebenarnya Walaupun Kayaknya dia galak Walaupun kayaknya Kata orang killer Gurumnya itu galak banget Ya suka Bentak-bentak Suka ngasih hukuman mungkin Tapi ketika kamu sudah Nanti dewasa Merasakan kamu sudah Sukses Kamu bakal tahu Bahwasannya ternyata Gurumu ternyata Sangat berupaya Untuk kebaikanmu Jadi bisa dibilang Ya mungkin galaknya Beliau dulu adalah Bentuk sayang Bentuk cintanya Kepada kamu Supaya kamu menjadi Seseorang yang sukses Nah itu Jadi memang perlu Proses ya Perlu kita dipaksa Dipaksa Agar bisa merasakan Kelezatan Di dalam kepoatan Dan itu akan dirasakan Baginda Nabi SAW Kan dalam sebenarnya Mengatakan Layajidul abdu Halawatal iman Awkamakal Nanti ada beberapa hal yang Kalau dilakukan Maka Seseorang akan merasakan Halawatal iman Manisnya rasa iman Baginda Rasul Mengumpamakan Manisnya rasa iman Padahal iman itu Sesuatu yang makna Sifatnya Ya kan keyakinan Dalam diri Tidak kelihatan Bukan yang hal yang Bisa kita indera Tapi Nabi Umpamakan Manis Sedangkan rasa manis Ini adalah sesuatu Yang bisa kita rasa Dengan lidah kita Ya Kok bisa Baginda Nabi Mengumpamakan Sesuatu Barang yang Zohir Bisa di indera Berkaitan dengan Sesuatu yang Tidak bisa di indera Yaitu iman Maksudnya Merasa manis tersebut Memang betulan Akan dirasakan Oleh seorang hamba Manisnya ketaatan Memang akan dirasakan Manisnya iman Bakal dirasakan Tadi Setelah kita melalui Proses-proses yang Sangat panjang Harus sabar Harus telatin Harus istiqamah Di dalam Melakukannya Ya jadi Ini nasihat below Yang pertama Dalam kesempatan kali ini Adalah Sesungguhnya Di dalam Ketaatan kepada Allah Tentunya Ada Kenikmatan Ada Kelezatan Dan ada Kesenangan Tapi mungkin Di awal Amr Di awal Pertama kali Kamu melakukan Itu Kamu bakal Merasakan Berat Kenapa Karena hal itu Berkentangan dengan Hawa Nafsumu Tapi kalau Kamu berusaha untuk Sabar Dan sabar Telat dan istiqamah Nanti pada akhirnya Kamu akan sampai Kepada derajat Dimana kamu bisa Merasakan Kelezatan Di dalam Ketaatan Baik insyaallah Kita lanjutkan Pada Segmen berikutnya Allahuakbar Baik Terima kasih Ustaz Tata semua Baharan materinya Di sesi kali ini Dan sahabat Kita akan kembali Melanjutkan Pembelajaran kita Masih bersama Al-Ustaz Muhammad Al-Ustaz Moolid Untuk anda Pastikan tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari kompleks Lombaga Pengumangan Dakuah Al-Bah Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabat Terima kasih Kami ucapkan Untuk anda Semuanya Yang masih Bersama kami Dalam program Sambut Mentari Dan juga Kami ucapkan Terima kasih Kepada rekan-rekan Radio Network Yang saat ini Merilai Sambut Mentari Di pagi ini Ada Radio 104,8 FM Kudingan Radio 92,4 FM Majalengka Radio Radio 104,7 FM Batam Radio 189 AM Bogor Radio 88,6 FM Kuburaya Pontianak Radio 89,6 FM Berubalingga Radio 87,6 FM Braukaltim Radio 16,3 KC Gemartapura Dan Radio 93,6 Aceh Besar Baik Sahabatku Di sesi Klinik Kita langsung Untuk melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Maudid Bersama Untuk melanjutkan Matri Baik Terima kasih Kang Irfan Bismillah Rahman Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Belajar kita Dengan kitab Masih tentang tema Yaitu Nasihat Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kamu nanti akan Mengetahui Apa keutamaan Atau manfaat Dari nasihat ini Dan akan tampak Faedah tersebut Kepadamu Secara jelas Apabila Kamu dibarengi Dengan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengamalkan Dengan Nasihat Dari Gurumu Jadi Memang Tadi seperti Kita katakan Pada segmen Pertama Mungkin Prosesnya Sedikit Berat Tapi lama Kelamaan Bakal Menikmati Contoh Lain Misalnya Seseorang Yang pengen Bangun Malam Melakukan Ketaatan Kiamul Malam Dia Bakal Sedih Ya Allah Kenapa Kok saya Malam Ini Gak Bisa Tahajud Gak Bisa Kiamul Dosa Apa Saya Salah Apa Tadi Siang Hingga Engkau Halangi Aku Untuk Tidak Bisa Bangun Malam Ya Awalnya Berat Tapi Lama Kelamaan Dia Bakal Menikmati Sehingga Kalau Ketinggalan Dia Bakal Bersedih Ya Maka Prosesnya Seperti Itu Harus Betul-betul Dilawan Dilawan Mujahadah Dan Mujahadah Ya Pelan-pelan Ya Apapun Ketaatan Yang ingin Kita Lakukan Kita Harus Bisa Istiqamah Jadi Satu Per Satu Jangan Langsung Sekaligus Misalnya Saya Sudah Rajin Baca Salawat Saya Pengen Baca Quran Harus Bisa Istiqamah Pelan-pelan Belas Sedikit Yang Mesti Istiqamah Nanti Menikmati Ketika Sudah Menikmati Merasakan Lezat Baca Quran Pindah Ketaatan Lainnya Misalnya Baca Wirit Mungkin Awalnya Berat Males Dan Seterusnya Tapi Kalau Istiqamah Istiqamah Nanti Bisa Merasakan Kenikmatannya Di dalam Melaksanakan Ketaatan Di dalam Prosesnya Itu Di awalnya Berat Maka Jangan Langsung Kita Terlalu Bersemangat Langsung Banyak Tapi Sedikit Demi Sedikit Harus Dengan Bertahap Bertahap Jangan Misalnya Orang Pengen Sholat Semangat Lalu Nyalain Alarm Pasang Alarm Untuk Bangun Jam Tiga Sekali Sholat Sholat Langsung 20 Rokaat Semangat Gak apa-apa 20 Rokaat Semangat Bismillah Istiqamah Hari Pertama 20 Hari Kedua Malam Malas Berkurang Jadi 15 Hari Ketiga Terus Berkurang Dapat Seminggu Capek Dia Ternyata Capek Sholat Tahajud Kenapa? Karena Proses Awalnya Terlalu Semangat Hati-hati Setan pun Pinter Mereka Jadi Setan Itu Caranya Kalau Mereka Gagal Untuk Menggoda Anak Adam Untuk Malas Beribadah Wah Ini Gak bisa Digoda Dengan Malas Ibadah Ini Semangat Sekali Ya Sudah Tambah Semangat Ayo Semangat Sudah Kamu Semangat Kamu Masya Allah Kamu Bisa Jangan Cuma Dua Kurang Harus Banyak Pahalanya Tambah Lagi Ini Kadang Misihkan Syatan Sengaja Kita Dismangati Dismangati Biar Kita Nanti Hanya Semangat Di awal Hanya Anget Angetan Di awal Dapat Seminggu Ilang Sudah Semangatnya Isi Kawahnya Ilang Karena Merasa Berat Makanya Prosesnya Awal Awalnya Itu Sedikit Demi Sedikit Daripada Awalnya Banyak Lama Kelamaan Habis Berkurang Tinggalkan Mendingan Pelan Pelan Satu Satu Nanti Naik lagi Kalau sudah Biasa Ditingkatkan Nanti Biasa Tingkatkan Dan Seterusnya Seperti itu Baca Quran Langsung Satu Jus Semangat Satu Jus Setiap Hari Satu Jus Bisa Satu Jus Hari Kedua Saya sibuk Setengah Jus Hari Ketiga Masih ada Kerjaan Kurangnya Lagi Satu Jus Malah Berkurang Mendingan Satu Halaman Dulu Setengah Halaman Nanti Kalau Sudah Terbiasa Tambah Lagi Sudah Terbiasa Tambah Lagi Tambah Lagi Dan Begitu Seterusnya Seperti Sabda Nabi Sebaik Baiknya Amal Itu Adalah Yang Istiqamah Walaupun Sedikit Daripada Banyak Senan Kemis Yang Mendingan Sedikit Tapi Bisa Lanjut Dan Istiqamah Ya Bunaya Wahai Puteraku Wahai Puteraku Hati-hati Kamu Jangan Kamu Kira Bahwasannya Ketakuan Kepada Allah Itu Hanya Sebatas Sholat Puasa Ibadah Ibadah Saja Tidak Takwa Kepada Allah Itu Bukan Dalam Urusan Antara Kita Dengan Allah Bukan Hanya Urusan Ibadah Mahdoh Tapi Disana Ada Juga Ibadah Ibadah Yang Bukan Ibadah Mahdoh Bukan Ibadah Murni Yang Kaitan Dengan Sesama Manusia Itu Termasuk Bentuk Ketakuan Kepada Allah Sesungguhnya Takwa Kepada Allah Masuk Kedalam Segala Hal Maka Bertakwalah Kamu Di Dalam Menyembah Tuhan Jangan Kamu Teledor Dan Juga Kamu Harus Bertakwa Kepada Allah Kepada Saudara Saudara Saudaram Maksudnya Jangan Kamu Berbuat Zolim Kepada Salah Satu Di Antara Mereka Jadi Takwa Kepada Allah Ini Bukan Hanya Urusan Kita Dengan Allah Tapi Juga Urusan Kita Dengan Sesama Manusia Jadi Makanya Kalau Ada Orang Itu Yang Dia Ahli Sholat Ahli Ibadah Tapi Kalau Dia Zolim Kepada Sesama Maka Ibadah Semua Sia 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 Atau Misalnya Ada Orang Yang Baik Kepada Orang Lain Sosialnya Bagus Dia Suka Nolong Suka Bantu Tapi Ternyata Tidak Perang Sholat Lima Waktu Ya Sama Saja Ya Nanti Diakhlet Juga Sama Disiksa Kan Dia Sudah Baik Iya Tapi Dia Tinggalkan Kewajiban Yang Rajin Jalanin Sholat Puasanya Bahkan Puasa Sunnah Tapi Berbuat Zolim Juga Rugi Kenapa Karena Nanti Perbuatan Zolim Dia Akan Dimintakan Pertahun Jawaban Ketika Di Hari Kiamat Jadi Kita Harus Betul Adil Dalam Hal Ini Kita Bisa Menjaga Hak Kita Kepada Allah Dan Juga Hak Kepada Sesama Manusia Dan Bertakwalah Kamu Di Tempat Di Lingkungan Di Desamu Dan Jangan Kamu Menjadi Seorang Warga Negara Yang Pangkhianat Kamu Menyusupi Musuh Di Negaramu Sendiri Bertakwalah Kamu Di Dalam Dirimu Jangan Kamu Teledor Urusan Kesehatan Dirimu Jadi Sampai Kepada Diri Kita Ini Juga Ada Takwanya Apa Mana Takwa Kepada Diri Kita Kita Tidak Boleh Untuk Menyakiti Diri Sendiri Membuat Diri Kita Sakit Membuat Diri Kita Celaka Hukum Juga Haram Berdosa Makanya Orang Bunuh Diri Dosa Besar Karena Dia Menyakiti Diri Sendiri Dan Janganlah Kamu Berakhlak Berperilaku Kecuali Dengan Akhlak Akhlak Yang Mulia Jadi Artinya Makna Takwa Ini Sangat Luas Sakupannya Bukan Hanya Urusan Ibadah Saja Tapi Juga Urusan Diluar Ibadah Yaitu Ketika Kita Berinteraksi Bersosial Dengan Sesama Manusia Apakah Harus Kepada Seorang Muslim Tidak Semuanya Bahkan Kepada Non Muslim Pun Kita Tidak Boleh Berbuat Zolim Kepada Mereka Urusan Prinsip Akidah Kita Harus Punya Batasan Dengan Mereka Tidak Boleh Kita Campur Adukan Antara Akidah Kita Dengan Akidah Mereka Tapi Kalau Urusan Diluar Akidah Urusan Keduniaan Urusan Sosial Kita Harus Berbaur Dengan Mereka Mereka Butuh Bantuan Kita Harus Bantu Mereka Butuh Pertolongan Harus Kita Tolong Mereka Lagi Kesehatan Kita Berkewajiban Untuk Membantunya Ini Dalam Urusan Sosial Duniawi Ya Harus Tapi Dalam Urusan Akidah Maka Tidak Boleh Kita Mencampur Adukan Itu Makna Takwa Ibadah Kepada Allah Ataupun Diluar Ibadah Kepada Allah Nah Ketika Kita Berbuat Baik Kepada Orang Bantu Orang Itu Kita Niyati Juga Saya Ketika Bantu Fulan Ini Saya Berbuat Baik Ke Dia Saya Niat Praktek Takwa Saya Saya Niat Karena Allah Saya Pengen Mendapatkan Pahala Dari Allah Saya Tidak Urusan Dengan Dia Kenapa Saya Berbuat Baik Sama Dia Karena Allah Perintahkan Kenapa Saya Bakti Sama Orang Tua Karena Allah Harap Pahala Dari Allah Sehingga Kalau Kita Sudah Demikian Niatnya Sehingga Kalau Misalnya Seseorang Yang Kita Baiki Dia Ternyata Tidak Balas Budi Kepada Kita Malah Balas Dengan Kesuliman Kita Tidak Akan Sumpah Yang Kita Harapkan Bukan Pujian Dari Bukan Sikap Baik Dari Dia Lagi Tapi Kita Harapkan Adalah Ridhu Allah Jadi Walaupun Kita Interaksi Sosial Karena Praktek Taqwa Kepada Allah Seperti Itu Ya Bunaya Wahai Putraku Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Bila bersabda Itaqillaha Haythumakuntah Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dimanapun Kamu Berada Dimanapun Kamu Berada Bagaimanapun Keadaanmu Bagaimanapun Posisimu Jangan Mentang-mentang Taqwanya Kalau Lagi Susah Lagi Sumpah Taqwanya Bukan Hanya Di Masjid Ketika Banyak Orang Rame Khusuk Solat Nangis Baca Kurannya Pas Di rumah Seenaknya Melakukan Hal Kemahasih Tidak Dimanapun Kamu Berada Kapanpun Keadaanmu Bagaimanapun Mau Lagi Susah Mau Lagi Senang Maka Jangan Tinggalkan Taqwa Justru Ketika Kita Lagi Susah Malah Jangan Sampai Harus Semakin Ingat Dengan Allah Kalau Lagi Senang Harus Semakin Ingat Dengan Allah Ta'ala Supaya Nanti Waktunya Kita Lagi Dapat Musibah Allah Tidak Lupa Sama Kita Maksudnya Allah Bakal Bantu Kita Memberikan Pertolongan Kepada Kita Dalam Sauda Lain Nabi Mengatakan Ta'arraf Ilallah Firraha Ya Arif Kha Fishiddah Coba Kamu Mendekat Kepada Allah Ketika Kamu Sedang Lapang Ketika Lagi Senang Dekat Dengan Allah Nanti Ketika Kamu Lagi Susah Allah Akan Mendekati Dirimu Mananya Allah Akan Menolong Menolong Dirimu Dan Ikutilah Perbuatan Buruk Itu Dengan Perbuatan Baik Yang Bisa Menghapusnya Jadi Taubat Itu Bukan Hanya Kita Minta Sama Allah Istighfar Tidak Tapi Juga Kita Timpali Perbuatan Jelek Kita Dengan Perbuatan Baik Ya Misalnya Seseorang Dia Punya Masa Lalu Kelam Yaitu Menghambur Hamburkan Hartanya Dalam Hal Kemaksiatan Misalnya Lalu Dia Taubat Bagaimana Bentuk Taubatnya Supaya Seimbang Antara Dosa Dan Amalnya Kalau Dulu Dia Berani Membuang Hartanya Untuk Hal Yang Tidak Benar Maka Dia Sekarang Harus Lebih Berani Untuk Menaruh Hartanya Yang Lebih Banyak Di Tempat Kebaikan Dulu Saya Pernah Kamu Pernah Nyakiti Hatinya Sekarang Kamu Senangi Hatinya Dia Bagaimana Taubatnya Minta Ampun Sama Allah Minta Maaf Sama Dia Sekarang Berbuat Baik Sama Dia Kalau Dulu Pernah Menyakiti Sekarang Berbuat Baik Itu Makna Makna Taubat Ikutilah Perbuatan Jelekmu Dengan Perbuatan Baik Dulu Saya Banyak Menghabiskan Hari-hari Saya Dengan Hal Yang Tidak Bener Maka Sekarang Harus Bisa Menggunakan Waktunya Untuk Hal-hal Yang Baik Seperti Itu Dan Bergaulah Kamu Bersosialah Kamu Dengan Manusia Dengan Akhlak Yang Mulia Jadi Ketika Kita Bertetangga Berkawan Muamalah Dengan Sesama Harus Dengan Akhlak Yang Baik Jangan Sampai Kita Menzolimi Mereka Jaga Lisan Kita Jangan Sampai Menyakiti Mereka Jaga Perbuatan Kita Jangan Sampai Menyakiti Hatinya Mereka Dalam Sabdanya Nabi Pernah Disebutkan Ada Seseorang Wanita Yang Ahli Salat Ahli Puasa Ahli Ibadah Tapi Ternyata Tetangganya Sering Dizolimi Sering 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 Disakiti Perempuan Tadi Maka Nabi Mengatakan Gak ada Baik Perempuan Tersebut Sesungguhnya Tempatnya Adalah Di Neraka Jadi Ada Orang Ibadah Banyak Kemudian Juga Tapi Dia Berbuat Zolim Kepada Sesama Maka Dia Rugi Dia Bakal Banggrut Amalnya Bakal Diberikan Kepada Orang Yang Dizolimi Ada Orang Berbuat Baik Masya Allah Kepada Orang Tapi Jadi Harus Seimbang Kita Harus Adil Urusan Dengan Allah Kita Perbaiki Urusan Dengan Sama Manusia Juga Kita Perbaiki Itulah Makna Taqwa Yang Sesungguhnya Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Semuanya Sebagai Hamba Hamba Yang Bertakwa Allah Mudahkan Kita Untuk Bisa Memperaktikan Taqwa Antara Kita Dengan Allah Taqwa Antara Kita Dengan Sesama Manusia Dan Mudah-mudahan Allah Terima Segala Amal Ibadah Kita Amal Soleh Kita Allah Ampuni Dosa Dosa Kita Dosa Guru Guru Kita Dosa Orang Tua Kita Dan Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Orang Yang Senantiasa Bisa Menyenangi Hati Orang Lain Allah Hilangkan Dari Hati Kita Rasa Dengki Benci Dendam Kepada Sesama Dan Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Semuanya Hamba Yang Mencintai Karena Dan Mudah-mudahan Allah Berkahi Pagi Ini Allah Berkahi Aktifitas Kita Allah Berkahi Hari Kita Hari Ini Dan Mudah-mudahan Allah Berkahi Rezeki Kita Dengan Rezeki Yang Cukup Penuh Dengan Keberkahan Keluarga Kita Dijadikan Keluarga Yang Anak-anak Kita Dijadikan Anak-anak Putera Yang Salih Dan Mudah-mudahan Allah Berikan Kepada Kita Huznul Khatimah Huznul Mati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Amin Terima Kasih Juga Untuk Sahabat Kua Semua Atas Kembersama Insya Allah Kita Akan Bersua Kembali Sahabat Kunya Di Ahad Depan Tentunya Dalam Program Sambut Menteri Sahabat Kau Baik Karena Waktu Kami Harus Permit Undur Diri Dari Ruang Dengar Sahabat Kau Semuanya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Atau Kata Kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Bismillahirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh